Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pada saat diamankan wanita tersebut berkata ia meminta keadilan. Sementara itu Polda Sumatera Utara mengungkapkan dengan mengutip surat dinas sosial Kota Medan bahwa seorang wanita berinisial RT tersebut diduga terindikasi mengidap gangguan jiwa dan kini sudah diserahkan ke pihak keluarga. Dan selanjutnya pemirsa yang mungkin menjadi keresahan warga akhir-akhir ini. Ini kita ke Depok di mana sempat disebut-sebut sebagai kota paling berpolusi. Pemerintah Kota Depok punya standar penilaian atas kualitas udara lalu memasang sejumlah alat pengukur kualitas udara di beberapa titik di Kota Depok. Salah satu alat pemantau sekaligus pengukur kualitas udara di Kota Depok ini dipasang berdekatan dengan kantor pemerintah Kota Depok. Dengan alat ini dapat diketahui kualitas udara di Kota Depok. Pemerintah Kota Depok sendiri telah mengerahkan dinas terkait untuk melakukan pemantauan kualitas udara. Wali Kota Depok, Muhammad Idris memastikan ada empat titik lokasi alat pemantau kualitas udara di Kota Depok. Yakni di Margonda, Jalan Raya Sengon, Juanda, dan di Jalan Raya Bogor. Gara-gara polusi, penderita ISPA di Depok dilaporkan meningkat drastis mencapai 100 hingga 200 persen. Bahkan kenaikan terlihat dari jumlah pengunjung yang mendatangi puskesmas dan rumah sakit sejak bulan Juli mencapai 50 ribu penerimaan. Dari yang biasanya hanya sekitar 5 ribu orang. Tentunya diharapkan agar angka polusi udara ini bisa segera diatasi, menurun. Namun demikian untuk sementara warga dihimbau untuk tetap menggunakan masker untuk melindungi diri sendiri.